hai 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 kemarin mempunyai pemirsa yang kedua seperti ini ini kulitnya bambu original ini ini yang bagian bawah ini bagian atas ini bukan cabang ini ranting ini rantingnya ini cabangnya sudah dipatahkan ini cabang ini ini sebelum dipatahkan akan bertabrakan ke sini ini akan nabrak disini ini bagian ini sebelum dipatahkan karena ada seperti ini nanti kita harus teliti untuk ke tingkat keasliannya ini gabungan yang ini ini sami oh gitu berarti dulu koleksi pring putruk juga ya nge ini bapak-bapak perhatikan ini wadah cumpring klaras-klaras gatil-gatil ya bu oke ini namanya gelangan cumpring ini cincin luar cincin bagian luar ini selalu nempel seperti ini ini ketebalannya rata seperti ini ini yang asli seperti ini ini cabang telah ada cabang ini ada cincin dalam seperti ini perhatikan cincin dalam ini lebih tinggi dia bersih ini bersih oke seperti ini ini gelangan cumpringnya bener ini tebal sama tebal ini cabang ini nempel ini bagian ini bagian cabang yang pokoknya ini ranting ini ranting ini terus ini cincin dalam cincin dalam yang disini dengan yang disini perhatikan ini kotor ini sudah ada sisian nah prediksinya sambungannya disini nanti ini akan kita buktikan lagi kembalang tanggung sakit ya oke jadi saat tadi sudah saya buka katakan bahwa nanti kalau ini ternyata prediksi salah tetap kita bayar sesuai dengan kesepakatan harga di Yogyakarta tetap bersih tidak kita potong waki masih rusak saya bayarnya kurang gitu karena saya yang yang rusak saya tanggung jawab itu kek penjabung lege bentar angge go 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 Hai menggari kena aja menyaksikan enggak ini kata esoknya didik nah ini enggak opa es kita jikernya susah tipis kalau ini enggak usah di apa enggak saya dikena cabangnya enggak papa yang tajum yang mana nih deh tutup esik nih bagian tengah-tengah kalau kena cabangnya lagi keras nanti tadi di samping itu ada apa namanya ada sok kalau dia pakai golok nanti ininya meleset gede makanya dia kita pakai peso yang tipis kalau pakai golok karena bampunya tipis golok itu nantikan karena dia besar itu nanti enggak enggak sempurna kedemsannya karena nanti kalau andainya bener masih ditangkepkan masih bisa jendela yang belah pun saya tetap bayar tapi harganya tidak seperti kalau saya yang belah orang-orang ngajirkan pakai golok kalau pakai golok kebesaran nanti rusak tidak bisa ditangkepkan kita mengantisipasi nanti andainya nanti ini bener nah ini pun keluaran ini nah kalau enggak tidak saya ininya cepat ya ini di dalamnya ada bambu lagi ya Pak ya ini ini lima ini kuireng ini Anu Abang ngomong-ngomong ini bukan lantaran kering tersebut Coba diperhatikan disini Oke ini yang disini ini bersih seperti ini ini soket dibuat dari bambu juga nah ini ke-1 hai 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 oke paling mudik ingin menggunakan nah itu karena buatannya seperti ini sudah fokusnya luar biasa luarnya kita patahkan susah ini sudah seperti ini kita patahkan susah itu ini kawan-kawan semua yang disini yang membawa pun sudah maklum sudah bener bahwa ini memang sok ini memang sambungan nanti yang komen pasti itu bambu sudah apa namanya sudah lapuk sudah itu pasti dibelah seperti itu coba perhatikan karena ada lemnya ini lem ini ini lemnya merah kalau yang tadi lemnya putih ini ini yang buatan alam ini yang buatan alam ini tidak ada campuran ini 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 sok dikasih lem itu lemnya itu ini ini Hai 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 ini itu itu masih sudah seperti itu susahkan ini sok ininya soknya belum habis semua dan lainnya sangat nempel sekali pada cabang pada itunya hai 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 semuanya di sini di Rose di bawah Rose ini kepake timpah ini soknya ini ini paham ya udah ya itu lemnya seperti itu keras itu campuran ada warna putih kuning dan merah deh siap demikian memirsa kita kembali ketahui produk-produk kerekayasa yang sangat luar biasa dari disini saya tidak mengut biaya apapun kita saya ambil apapun saya mengeluarkan tenaga capek juga eh apa melayani kawan-kawan urutah melayani kawan-kawan dengan baik saya kasih kopi kalau kawan-kawan yang komennya pedes-pedes kesini bawa kopi terus ngeteskan ke saya jadi bambu yang bagus bambu yang asli sama seperti saya ahli bengkel motor atau mobil kalau datang ke rumah saya bengkel mobil yang bagus masih di stator masih kering suaranya tidak ada kendala saya tidak akan bongkar-bongkar saya tidak akan utak-atik memang itu sudah masih bagus kalau saya lihat krek 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 pasti ada yang tidak beres pada mobilnya baru saya bongkar harus saya periksa bambu juga begitu kalau tidak original pasti saya bongkar tujuannya pertama agar nanti kalau saya cukup bilang palsu walaupun itu memang palsu saya berikan nanti dibutarkan ke orang lain lagi yang tidak tahu karena ini kalau tidak tahu kan bagus banget ini tadi itu masyarakat yang akan kena tipu masyarakat yang akan membeli bambu ini digunakan untuk kepercayaan dagang untuk kepercayaan kekebalan dan sebagainya menambah kemusirkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati